Sembilan pejabat teselon 2 mengikuti asesmen untuk merebutkan kursi sekretaris daerah Provinsi Bengkulu bertempat di ruang pola kantor Gubernur Bengkulu. Subkoordinator promosi ASN BKD Provinsi Bengkulu, Chandra Mardika, menjelaskan, pada tahap ini para peserta diuji alaman dan kepemimpinan sari masing-masing. Untuk pelaksanaan asesmen ini dibulai pada pukul 8 lebih 30 menit hingga pukul 12 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jurnalis Kabi dari Tribun Bengkulu. Ada Jiafni yang akan melaporkan. Silahkan Rekan Jiafni. Baik, terima kasih Rekan Firda. Saat ini di pemerintahan Provinsi Bengkulu sedang dilakukan lelang jabatan untuk selekertaris daerah atau sekda Provinsi Bengkulu. Di mana pada 1 September mendatang merupakan hari pensiun bagi sekda sekarang, yaitu Bapak Hamka Sabri. Untuk update informasi mengenai lelang jabatan ini, sudah dilakukan tahapan asesmen. Di mana pada Jumat 14 Juli 23 kemarin, ada sebanyak 8 peserta yang mengikuti asesmen ini. Sementara itu, untuk jumlah keseluruhan peserta pendaftar di lelang sekda ini, totalnya ada 11 orang. Namun pada sesi pengumuman administrasi kemarin, ada 2 peserta yang dinyatakan gagal. Yaitu ada 1 dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Musi Rawas, Bapak Ali Badri. Dan yang kedua ada Kepala Bapada Kabupaten Bengkulu Utara, Bapak Dodi Hardinata. Sementara itu, pada tahapan asesmen yang dilakukan pada Jumat kemarin, juga ada 1 peserta yang berhalangan hadir. Yaitu Kepala Disnake Trans Provinsi Bengkulu, Bapak Eduard Happy. Di mana dari keterangan Panitia Seleksi Sekda Provinsi ini, bahwasannya karena Bapak Eduard Happy berhalangan hadir saat asesmen dari sesi psikologi, sehingga mengancam terkait ketidaklulusan beliau. Karena memang dalam asesmen ini ada 2 tahapan. Sehingga bila beliau pun menyusul untuk sesi wawancara, juga nihil untuk nilai sesi psikologi. Untuk diketahui, Tribuners, ada 11, maksud kami, ada 8 peserta yang sedang menanti-nanti hasil dari asesmen yang dilakukan pada Jumat kemarin. Di antaranya ada Sekda Kabupaten Kaur, Bapak Ersan Safiri, kemudian ada Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Bapak Meri Sasdi, kemudian ada Kadis Pariwisata Provinsi Bengkulu, Bapak Karma Wanto. Lalu yang keempat ada Karo Umum, Seda Provinsi Bengkulu, Bapak Siswanto. Kemudian ada Kadis PMPTSP Provinsi Bengkulu, Bapak Sufran. Lalu ada Kepala BPSDM Provinsi Bengkulu, Bapak Sumarno. Serta ada Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Herwan Ontoni. Sementara itu, untuk pengumuman hasil asesmen sendiri, diestimasikan akan disampaikan pada tanggal 23 Juli ini. Baiklah, terima kasih. Kembali ke Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Jiafni dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda, semuat bertugas kembali. Dan Tribun Dersaikan kami tampilkan wawancara berikut dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi. Berikut liput yang berkana. Dari tahapan penelapan tadi, kita dilakukan asesmen oleh pihak asesmen dari Jogja. Nah, dari sembilan peserta, ada satu yang belum hadir. Artinya beliau belum dapat hadir. Jadi nanti kita, keputusannya kita serahkan ke pihak asesmen. Berhasil oleh Pak Yapsan Hutan ini, dinyatakan secara otomatis diuburkan atau bagaimana, nah itu kewenangan daripada asesmen. Alasan tidak hadir ini, boleh tahu Pak? Nah, dari komer masih, beliau sempat pempermasi ke pihak asesmen, katanya sedang jelas luar. Hari ini pulang. Di jam berapa, kita tidak tahu kan. Jam berapa sampai sementara jadwal kita, jam 8 pagi, sudah dimulai untuk kegiatan asesmen itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!